I just know something bad is going to happen Halo semuanya, selamat datang kembali lagi dengan gue, Games90Net Di video kali ini, konten kita tetap sama yaitu Internet Iceberg Cuman disini yang mau gue bahas bukan creepypasta ya guys Melainkan Internet Iceberg Surreal Media Nah, untuk kalian yang gak paham Surreal Media ini apaan Jadi Surreal Media ini adalah sejenis konten-konten random yang pernah viral Dan ternyata kalau dicari, tau ya kontennya ternyata mengandung sesuatu yang disturbing dan gak enak banget lah untuk ditonton Nah, kira-kira kayak begitulah Anyway guys, sebelum video ini gue mulai, kalian bisa bantu gue dengan cara like dan share video ini ke teman-teman kalian Nah, kalau misalnya ya, misalnya like video kali ini tembus sampai 500 like Gue bakalan lanjutin di part keduanya Karena seperti yang kalian lihat disini, videonya pasti bakalan seru banget Karena list Internet Iceberg kali ini itu ada banyak banget guys Dari level pertama, ada Sky of Random Land Dan yang terakhir levelnya adalah The Void yang udah pasti itu creepy banget Yaudah deh, mendingan kita langsung aja mulai videonya guys Squidward in the Clarinet Land Masih inget gak dengan cerita kartun Spongebob? Nah, di salah satu episode kartun Spongebob sebenarnya ada beberapa ya guys Episode dimana tema ceritanya itu mereka berpetualang ke tempat-tempat yang aneh Kebetulan juga nih, yang masuk list Internet Iceberg adalah Squidward in the Clarinet Land Cerita di dalam episode ini kurang lebih Squidward merasa sangat bahagia di dalam hidupnya Karena ia mendapatkan undangan surat secara langsung Untuk tampil, perform, memainkan Clarinet Karena sangking senangnya, ia bahkan sampai Ngebawa Clarinet kesayangannya ke tempat kerja Sesampainya disana, ternyata terjadi beberapa hal kecil nih Squidward itu takut banget kalau Clarinetnya ini kotor Dari sinilah kemudian Spongebob datang dan menyimpan Clarinet milik Squidward Di dalam loker besi Pas dicek nih sama Squidward Lokernya ini, rupanya di dalam loker Itu ada sebuah ruangan yang luas banget yang dapat menyimpan barang Cuman ketika dicek untuk kedua kalinya Locker tersebut tiba-tiba berubah menjadi sangatlah luas Yang ujung-ujungnya Squidward ini malah masuk ke dunia lain Di sini, Squidward itu bertemu dengan berbagai jenis makhluk aneh Di antaranya ada elang tanpa badan Yang mengaku dirinya adalah penjaga surgawi Clarinet Karena nggak senang dengan kehadiran Squidward Si elang memakan dirinya Dan Squidward mengalami penglihatan-penglihatan yang menjijikan Pink Elephant on Parrot Pink Elephant on Parrot Mengisahkan salah satu kartun Yang dimana di dalam ceritanya ini Kalian akan menemukan tokoh utama dari kartun ini adalah Seekor gajah bernama Dumbo Dumbo memiliki kehidupan menyenangkan Karena ia akan berpetualang dan bertemu dengan teman-teman barunya Nah, scene yang gue maksud di sini adalah Ketika keluarga Dumbo dan Dumbo sedang melakukan atraksi untuk para dek Rupanya setelah selesai acara Dumbo dan kawannya ini nggak sengaja nih Minum minuman yang aneh Yang bisa ngebuat ia berhalusinasi Saat itu juga karena udah meminum minuman tersebut Dumbo dan juga temannya ini melihat sosok Pink Elephant Nah, anehnya di sini guys Jadi kalau misalkan cairan ini Kalian bilangnya adalah alkohol Kemungkinan Harusnya Dumbo sama kawannya Ini kan bakalan ngeliat atau ngalamin halusinasi yang berbeda Rupanya Dumbo dan kawannya ini saat itu juga ngeliat halusinasi yang sama Yaitu mereka melihat sosok Pink Elephant yang bergerak bernyanyi Pokoknya Pink Elephant di sini menampilkan berbagai atraksi yang unik-unik Cuman nggak lama setelah itu Pink Elephant itu mengalami kanehan Yaitu Pink Elephant-nya ini mulai membelah dirinya Dan membuat duplikasi dirinya sendiri Bahkan di bagian ending videonya nih Kalian juga akan melihat cuplikan dari kartun ini Menampilkan warna yang gak karuan Desting Futurama Desting Futurama merupakan salah satu episode dari kartun Futurama Yang dimana di dalam episode ini Terdapat karakter Philip J. Fry Lila Bender si robot dan profesor yang cukup gila Nah, ceritanya nih Si profesor itu meminta bantuan Lila dan kawan-kawannya untuk mengambil madu spesial Di sarang lebah Yang dimana ukurannya Lebah tersebut sangatlah besar Bahkan sebesar tubuh manusia Ketika Lila dan kawan-kawannya sampai disana Mereka gak mendapatkan trouble sama sekali Gak mendapatkan masalah Karena ada Bender yang menyamar sebagai lebah Dan membuat seluruh lebah Perhatiannya itu terpusat kepada si Bender Saat itu juga lah Kemudian mereka berhasil mengambil madu yang banyak Cuma ketika mereka ingin pulang Rencana mereka itu ketahuan nih Sama sang ratu lebah Dan disini terjadilah pertempuran yang dasyat Yang ujung-ujungnya mereka berhasil pulang Cuma sayangnya G. Fry harus meninggal Karena tubuhnya pada saat itu Gak sengaja tersengat oleh lebah raksasa Sin kemudian berjalan ke Lila yang bersedih Dan terus mengkonsumsi madu yang ia ambil Di saat itu juga lah Ia merasakan hal yang aneh di dalam tubuhnya Saat diperiksa oleh profesor Ia mengatakan kalau gak ada yang aneh sama sekali Pada tubuh si Lila Besoknya Lila memasuki dunia mimpi Dan ia bertemu dengan G. Fry Di dalam mimpinya Lila itu sedang ngedate bersama dengan G. Fry Karena Lila merasa kedinginan G. Fry itu tanpa sengaja memberikan jaket miliknya Ke si Lila Rupanya ketika si Lila ini kebangun Di kasurnya itu ada jaket si G. Fry Nah disinilah kemudian kejadian mulai aneh nih Si Lila itu menceritakan apa yang ia alami ke teman-temannya Yaitu profesor dan juga si Bender Rupanya orang-orang yang ada disana itu mulai menganggap Kalau Lila itu mulai gila Karena kehilangan G. Fry Nah kejadian anehnya itu gak sampai disini aja guys Jadi ketika si Lila udah dirumah Ia memutuskan untuk meminum madu lagi nih Dan pas dia mau minum Si Lila tanpa sengaja menjatuhkan botol madunya Yang ujung-ujungnya sebuah kejadian yang cukup aneh Itu kemudian terjadi lagi Yaitu madu-madu yang berserakan di lantai Tiba-tiba bergerak Dan berubah menjadi Philip G. Fry Ceritanya itu masih panjang guys Jadi gue skip dulu ceritanya Kalau misalkan ada yang penasaran sama Futurama Nanti gue akan bikin versi solo Sebenernya ini adalah bahasa Spanyol guys Dan judulnya ini diambil dari salah satu episode The Simpsons Season ke-8 episode ke-9 Nah ceritanya nih Si Homer Homer Simpson Ini kan dia terjatuh dan terbangun di suatu tempat Tempat ini bener-bener luas dan gak ada siapa-siapa Dan disinilah mulai terjadi fenomena-fenomena aneh Di antaranya Homer itu kayak mengalami ilusi surrealis creepy Dari suasana yang berubah warna Kepala humor yang bisa berputar-putar Dan matanya itu terkadang meleleh Bahkan ia bisa melihat Kalau dirinya sedang berdiri Padahal ia sedang dililit oleh ular Pokoknya segala keanehan surrealis Dapat kalian temukan di dalam episode yang satu ini Yellow Submarine Yellow Submarine merupakan salah satu soundtrack lagu The Beatles Yang dirilis pada 15 Desember 2017 Walaupun tema dari lagu ini terasa happy dan menyenangkan Rupanya gambar-gambar yang disajikan dari soundtrack The Beatles Ini bener-bener terkesan creepy Jadi ketika anggota grup The Beatles memasuki kapal untuk siap berlayar Ia malah menjelajah ke suatu tempat dimana terdapat patung kepala manusia Raksasa yang dikelilingi dengan makhluk-makhluk aneh Kwecer yang mirip kayak manusia tapi matanya berbeda warna Terus mereka juga sampai di zaman purbakala Twin Peaks Twin Peaks merupakan salah satu serial TV show Di dalam film ini menceritakan tentang serangkaian pembunuhan dengan menggunakan metode serangan psikologi Dan ada juga unsur-unsur aneh seperti munculnya Dopplinger di dunia nyata Dan salah satu scene yang paling aneh itu adalah ketika agent Dale Cooper bertemu dengan sosok pria kerdil Violin Girl Cowardly Dog Cowardly Dog merupakan salah satu kartun Amerika yang menceritakan tentang seekor anjing bernama Kourage Yang dipelihara oleh Muriel Beck Seorang old lady atau wanita tua yang baik dan tinggal di Skotlandia Di dalam kartun ini kurang lebih ceritanya Kourage digambarkan sebagai anjing yang penakut dan takut akan segala hal Nah ini kemungkinan dikarenakan trauma masa lalu yang sempat dialami sama Kourage Kebetulan juga nih yang kita bahas kali ini adalah episode dari Violin Door Dimana Kourage menemukan sebuah pintu dan pas dibuka muncul sosok perempuan memainkan violin yang indah Cuma ketika wajahnya berbalik disini kalian juga akan melihat wajah perempuan ini creepy banget Ren and Stimpy Nah yang ini agak rumit guys nyebutinnya Jadi Ren and Stimpy itu kurang lebih mirip lah kayak kartun Happy Three Friends Cuman versi yang agak ramah Di dalam serial kartun Ren and Stimpy kalian bisa menemukan berbagai keanehan Yang membuat kalian merasa jijik pas nonton kartun yang satu ini Adventure Time Food Chain Konspirasi dari cerita ini kurang lebih menjelaskan tentang Circle of Life Ulat memakan daun Burung memakan ulat Burung besar memakan burung kecil Burung besar mati dan menjadi pupuk kemudian tumbuh menjadi tanaman Tanaman ini kemudian akan dimakan oleh ulat Nah ini adalah penjelasan dari Princess kepada para penonton Saat itu juga lah Finn dan Jack rupanya berada disana dan mereka juga mendengarkan apa yang dijelasin sama si Princess Finn kemudian bertanya kepada Jack bagaimana caranya agar kita bisa merasakan hidup seperti caterpillar atau ulat Gak lama setelah itu mereka mengalami mimpi aneh Dimana Finn dan Jack berubah menjadi ulat Dan bertemu dengan ulat perempuan yang ternyata Finn menyukai si perempuan ini Dari sinilah kisah petualangan mereka Berjalan sampai dimana Finn dan Jack berubah menjadi burung raksasa Dimana Finn sangat kelaparan dan ingin memakan Jack teman dekatnya sendiri Salvador Dali Salvador Dali adalah pelukis ternama yang terkenal akan lukisan yang berbentuk surrealis Hampir semua lukisannya bener-bener bertemakan surrealis Jadi gak heran kalau misalkan kalian menemukan lukisan-lukisan aneh di dalam koleksi Salvador Dali Spirit Away Spirit Away merupakan salah satu movie anime yang menceritakan perjalanan seorang anak perempuan Bernama Chichiro Ogino Untuk menyelamatkan orang tuanya yang berubah menjadi babi Awal mulanya nih guys Jadi peran Chichiro ini kan menemukan restoran makanan Awal ketika mereka melihat restoran ini Perannya itu merasa agak aneh gitu Melihat restoran Cuman tetap aja mereka mengabaikannya dan masuk ke dalam restoran tersebut Yang ternyata ketika mereka disajikan makanan oleh para pelayan Mereka melihat makanannya itu biasa aja Cuman ketika mereka memakan makanan yang ada disana Mereka kayak gak bisa berhenti makan terus makan tanpa henti Yang ujung-ujungnya Peran Chichiro itu kemudian dikutuk dan berubah menjadi babi Untuk mengembalikan wujud mereka disinilah tugas dari Chichiro Ia harus berkelana untuk memasuki dimensi hantu dan bertemu dengan No fast Oke itu deh guys video kita hari ini tentang internet iceberg surreal media Gimana? Suruh atau enggak? Jadi ayo dong sekarang kasih like video ini Share ke teman-teman kalian supaya like-nya banyak Dan kita lanjutin di part keduanya lagi Anyway guys untuk kalian yang kalau misalkan punya pendapat-pendapat tentang Yang barusan gue bahas ini Itu kalian bisa tulis semuanya di kolom komentar Dan kalau misalkan kalian punya sesuatu yang pengen gue bahas Yang intinya tentang internet iceberg atau creepypasta Kalian juga bisa request di kolom komentar So itu aja mungkin video kita hari ini guys And see you again on the next video